Betapa tidak ada yang lebih membuat cerah hari-hari kita dibanding kabar gembira tentang semakin banyaknya para hamalatul Quran yang siap memikul dan mengemban amanah Al-Quran ke sekenap penjuru bumi. Betapa tidak ada yang lebih membahagiakan daripada kabar bahwa cahaya-cahaya Al-Quran yang selama ini dinyalakan, yang selama ini dibeningkan, dijernihkan, ditajamkan di Ibn Abbas akan ditebar, akan disebar ke segenap penjuru bumi dari nusantara kita bahkan mungkin ada yang ke negeri-negeri yang lain. Betapa tidak ada yang lebih membahagiakan daripada lahirnya para hufat, orang-orang yang akan menjadi cahaya dimanapun mereka berada dengan cahaya dari Allah SWT, cahaya Al-Quranul Karim. Betapa saya senantiasa teringat, tawjih dari Allahu Yarhamhu, Syekhuna Dr. Muhammad Mu'inuddinillah Basri. Dalam sebuah perjalanan bersama bahwa Al-Quran adalah ruh kehidupan. Al-Quran adalah kekuatan bagi jiwa-jiwa manusia untuk mengemban amanahnya di bumi sebagai Abdullah dan sebagai khalifah, sebagai hamba yang tiada diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan sebagai khalifah yang diturunkan untuk memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW. Wa alihi wa sahbihi wa salam.